Pedang pelangi jelit 37. LBU ada urusan apa? Sembari berkata ia sudah bersiap sedia untuk bangkit berdiri. Tapi Banlo Hujin segera mendorong tubuhnya kembali sambil berkata dengan lembut, Nak, tidur sajalah, baru saja LBU selesai rapat dan kemari untuk menengokmu. Ia menarik selimut untuk menutupi badan anaknya setelah itu baru bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan tersebut. Dari sana ia menuju ke kamar tidur Ban Hujin serta melangkah masuk ke dalam. Ternyata Ban Hujin telah mendusin, ketika melihat Banlo Hujin melangkah masuk ke dalam kamarnya, nona itu segera melompat turun dari atas pembaringan sambil berseru. LBU keadaan pada malam ini aneh sekali, ketika kembali ke kamar tadi Xiaoli merasa kepalanya dan haus sekali, baru saja aku berteriak menyuruh Xiaocian ambilkan air teh tiba. Tiba saja dunia seperti berputar kencang, lalu jatuh pingsan dan barusan saja baru mendusin kembali. Ah ah ah, mana mungkin terjadi peristiwa semacam ini? Kau pasti sedang memikirkan yang bukan-bukan. Sungguh, malah ketika Xiaocian datang, aku dengar ia memanggil-manggil nona, nona di sisi telingaku waktu itu meski aku tak dapat berbicara tapi pikiranku tetap jernih, akhirnya Xiaocian pergi memanggil lima dan menggotong aku ke atas pembaringan apa yang kemudian terjadi aku tak tahu lagi. Ban Lohujian segera manggut-manggut katanya. Ehem aku pun mendengar dari lima tentang kejadian ini, mungkin kau pingsan lantaran masuk angin, beristirahatlah lebih banyak lagi agar kondisi badan segar kembali nah naiklah ke pembaringan untuk beristirahat sejenak. Tapi aku tak ingin tidur. Dengan lembut Ban Lohujian berkata lagi, hari sudah larut malam sedang besok adalah hari pertemuan puncak, semua orang tentu akan sibuk sekali, sedang aku pun hendak beristirahat sejenak turutilah nasihatku dan beristirahatlah sejenak lagi. Seusai berkata ia segera mengundurkan diri dari situ, sekalian merapatkan pintu ruangan. Tentu saja nenek ini tak ada waktu untuk beristirahat setelah putera putrinya segar kembali, dia harus menangani para ketua dari sembilan partai, sebab hingga sekarang mereka belum sadar kembali. Dari langkah tergesa-gesa ia berangkat menuju ke ruang sidang. Baru berapa langkah dia berjalan, mendadak dari belakang tubuhnya kedengaran seorang perempuan muda menegur, Lohujian. Ban Lohujian mengira seorang dayang yang sedang menegurnya tanpa berpaling ia segera berseru. Di sini sudah tak ada urusan buat kalian lagi, pergilah beristirahat. Mendadak terdengar perempuan muda itu berkata lagi, Lohujian dapatkah kau berhenti sejenak untuk berbincang-bincang? Berhenti sejenak untuk berbincang-bincang sudah jelas nada pembicaraan semacam ini tak mungkin diucapkan seorang dayang. Dengan perasaan tertegun Ban Lohujian segera berpaling, ternyata tak jauh dari belakang tubuhnya berdiri seorang perempuan berbaju hijau yang berwajah jelek. Biarpun bajunya sederhana dan mukanya jelek namun sepasang matanya justru amat jeli dan memancarkan cahaya tajam. Dengan suara yang amat tenang Ban Lohujian segera menegur siapakah nona. Perempuan berbaju hijau itu melirik sekejap ke sekeliling tempat itu, lalu berbisiknya. Tempat ini tak baik untuk berbicara, bagaimana kalau kita cari tempat lain? Walaupun Ban Lohujian tidak mengetahui apa maksud tujuan dari kedatangan nona ini tapi dilihat dari sikap maupun gerak-geriknya ia mengerti bahwa orang itu bukan komplotan Hei Im Hong, maka sahutnya kemudian sambil manggut-manggut, baiklah harap nona mengikuti diriku. Dia mengajak nona berbaju hijau itu memasuki sebuah ruang rahasia, setelah menutup pintu rapat-rapat dia membalikan badan, ia baru berkata lagi, nah, bila nona ada urusan katakanlah sekarang. Dari atas wajahnya perempuan berbaju hijau itu melepaskan selembar topeng kulit manusia kemudian sambil tersenyum katanya aku yang rendah Hoa Tintin menjumpai Lohujian. Setelah topeng kulit manusia itu dilepas maka wajahnya yang semula jelek seketika menjadi cantik menarik bagaikan bida dari iang baru turun dari kahyangan. Alis matanya hitam lembut, matanya indah, hidungnya mancung dan bibirnya mungil, dia memang seorang perempuan yang berwajah cantik sekali. Sesudah termangu-mangu sesaat, Ban Lohujian berkata, oh oh, rupanya Hoa Cheng Chu, maaf-maaf. Ban Lohujian sebagai seorang istri Beng Chu tentu pernah mendengar tentang Hoa Tintin dari perguruan Pek Hoa Bun. Lohujian terlalu memuji ucap Hoa Tintin kemudian sambil membereskan rambutnya yang kusut. Aku terpaksa datang dengan menyamar oleh karena urusan terlalu gawat dan lagi waktunya kelewat mendesak. Untuk itu harap Lohujian tak perlu bersungkan-sungkan lagi denganku. Bila Hoa Bung Chu hendak menyampaikan sesuatu persoalan harap diutarakan saja secara terus terang. Sesungguhnya kedatanganku atas petunjuk dari pengemis sakti berwajah Ye Ulociampue. Sekali lagi Ban Lohujian dibuat tertegun, tapi kemudian sambil manggut-manggut katanya. Ye Ulociampue adalah sahabat karib Kongkongku di masa aku masih muda dulu beberapa kali aku sempat bertemu dengan dia orang tua kalau dihitung-hitung peristiwa itu sudah. Lewat 40 tahun berselang apakah dia masih sehat walafiat? Hoa Tintin tersenyum. Benar berapa hari berselang Lohujian Pue ini telah memberi petunjuk kepadaku yang mengatakan bakal terjadi suatu perubahan dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San kali ini. Tapi berhubung pihak lawan telah mempersiapkan segala sesuatunya secara cermat dan seksama. Maka apabila Lohujian salah menanggapi akibatnya akan mendatangkan bencana besar bagi sembilan partai besar oleh sebab itulah aku diperintahkan datang menemui Lohujian dengan jalan menyaruh ia berpesan agar Lohujian bisa menahan diri dalam setiap keadaan dan menerima aib dengan besar dada. Kemudian dengan cepat dia mengeluarkan sebuah mainan batu kemala yang diserahkan ke tangan Ban Lohujian sambil katanya lebih jauh. Ye Ulocian We takut Lohujian tidak kenal denganku lagi pula perguruan Pek Hoa Bun juga bukan terhitung perguruan kaum lurus sehingga kehadiranku belum tentu dipercaya oleh Lohujian maka beliau minta agar ku bawa serta mainan batu kemala ini. Ye Ulocian Pue berpesan batu kemala ini merupakan benda kepunyaan mertua Ban Beng Cu sedang Ye Ulocian Pue memang dilahirkan pada tahun monyet sedang batu kemala itu bergambar monyet sakti berlengan. Maka oleh mertua Ban Beng Cu benda ini dihadiahkan kepadanya. Ye Ulocian Pue bilang kemungkinan besar Lohujian masih dapat kenali benda ini. Sesungguhnya Ban Lohujian memang masih setengah percaya setengah tidak tapi setelah menerima mainan batu kemala itu dan diperiksanya dengan seksama ia segera mengenali benda itu sebagai milik kongkongnya dan rasa curiga pun segera lenyap tak berbekas. Cepat-cepat dia mengembalikan mainan kemala itu kepada Hoa Tintin lalu dengan perasaan terkejut bercampur gembira katanya. Apa pesan dari Ye Ulocian Pue? Saat ini aku memang berada dalam keadaan terdesak dan apa boleh buat dengan datangnya bantuan dari Ye Ulocian Pue niscaya sembilan partai besar dapat tertolong. Kenapa sambil menerima kembali batu kemala itu dan dimasukkan ke dalam saku Hoa Tintin berseru kaget Lohujian apakah sudah terjadi sesuatu di sini? Ban Lohujian menghela nafas panjang ia segera menceritakan kembali apa yang baru saja dialaminya dalam ruang sidang. Wah cepat amat tindakan yang mereka lakukan seru Hoa Tintin kemudian berita yang berhasil diperoleh Ye Ulocian Pue adalah soal ambisi He Im Hong yang berusaha merebut kedudukan Beng Cu dalam pertemuan puncak kali ini serta niatnya hendak memaksa Lohujian untuk bekerja sama dengannya justru karena Ye Ulocian Pue memperoleh kabar itu maka beliau segera menitahkan kepadaku agar segera datang menjumpai Lohujian sebab keadaannya sudah ibarat anak panah di atas gendewa bagaimana juga harus dilepaskan oleh sebab itu jika Lohujian menolak untuk bekerja sama dengan mereka niscaya akan terjadi kekacauan dalam dunia persilatan. Maka dianjurkan agar Lohujian menerima kenyataan sambil menahan diri. Kemudian diari sakunya dia mengeluarkan sepucuk surat sambil katanya lagi Ye Ulocian Pue telah menulis segala sesuatunya dalam surat ini harap Lohujian melaksanakannya sesuai petunjuk. Nah, sekarang aku harus memohon diri lebih dulu karena masih ada tugas lain, bila ada persoalan, tentu akan kukirim. Orang untuk menjumpai Lohujian dengan batu kemala itu sebagai tanda pengenal. Merepotkan Hoa Buncu saja, kata Ban Lohujian sambil menyimpan surat rahasia itu. Hoa Tintin tertawa. Lohujian tak usah sungkan-sungkan tek, Hoa Bun merasa amat bangga bisa berbakti buat Lohujian. Setelah mengenakan kembali topeng kulit manusianya, dia segera melangkah keluar dari ruangan. Ban Lohujian mengantar tamunya hingga keluar ruangan kemudian ia masuk kembali sambil menutup pintu diambilnya surat rahasia tadi serta dibaca isinya selain surat itu ternyata masih ada sebuah bungkusan kecil lagi. Ketika isi surat itu selesai dibaca surat tadi pun segera dibakar sampai habis. Dalam waktu singkat perasaan hatinya yang semula terasa berat menindih dada yakini terasa hilang lenyap tak berbekas. Sebab beban berat yang harus dipikulnya terasa berat sekali setelah terjadinya ancaman atas terselenggaranya pemilihan Beng Cu dalam pertemuan puncak ini karena bila terjadi sesuatu yang tak beresnis caya dialah yang menjadi orang paling berbeda atas keselamatan dari pertemuan puncak itu. Untuk saja Yewulo Ciampo memuncul pada saatnya dengan memberi banyak petunjuk yang berharga kini dia tinggal melaksanakannya menurut rencana yang telah ada. Sambil menghembuskan napas lega Ban Lohujian meniup lampu dan keluar dari ruangan tersebut langsung menuju ke ruang sidang. Congkoan Ban Tiong Tat masih tetap berdiri di depan undak-undakan ketika melihat kehadiran Ban Lohujian ia segera. Mengongsongnya sambil bertanya nyonya, Sian Ching dan Huijian tidak apa-apa bukan? Dengan wajah hijau membesi Ban Lohujian hanya mendehem pelan, kemudian melanjutkan langkahnya menaiki undak-undakan. Biarpun Ban Tiong Tat telah menghianati pertemuan puncak Bukit Hang San menghianati keluarga Ban dari Bukit Hang San, nyatanya perbuatan tersebut tidak membuat paras mukanya merah dan tidak pula dibuat gelagapan. Dan malah dengan sikap yang tenang ia bukakan pintu ruangan bagi Ban Lohujian sambil ujarnya, silahkan masuk hujin. Sidang yang dipimpin oleh Sohon Sim dalam ruangan sudah selesai diselenggarakan sedari tadi, namun mereka masih tetap duduk mengitari meja. Agaknya Sohon Sim telah menduga kalau Ban Lohujian bakal balik kembali, ia sambut kedatangan nenek tersebut dengan sikap yang menghormat sambil katanya silahkan masuk Lohujian. Dengan langkah cepat Ban Lohujian masuk ke dalam ruangan sidang. Ia baru tertegun setelah melihat semua orang telah sadar kembali segera tanyanya, Soh Chong Kuan apakah kau telah memakai obat penawar racun kepada mereka? Buru-buru Sohon Sim tertawa paksa sambil merendahkan suaranya ia menjawab. Jangan khawatir Lohujian meskipun obat penawar racunnya belum diberikan namun aku pasti dapat melaksanakannya secara baik. Ia membalikan badannya lalu berkata lagi kepada para jago duduk mengelilingi meja sidang sambil tersenyum. Toti yang sekalian inilah penyelenggara pertemuan puncak di Bukit Hang San kali ini Ban Lohujian dari keluarga Ban. Silahkan semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Sembilan orang yang dipimpin oleh Ketua Hoa San Pei Siang Hon Hui Gadungan, Serem tak mereka bangkit berdiri sambil bertepuk tangan titik. Ban Lohujian yang tidak mengetahui perubahan peristiwa di situ, Tentu saja tidak tahu juga kalau ketujuh orang itu adalah barang palsu, Hanya Ching Im Toti yang dari Gobi Tai dan Kua Tiang Tai dari Kei Pang yang tidak palsu, Diam-diam ia terkejut bercampur keheranan juga setelah menyaksikan kejadian ini. Bukankah Soh Hon Sim belum memberi obat penawar racun kepada mereka? Mengapa keadaan orang-orang itu tak jauh berbeda seperti orang biasa? Mungkinkah orang sisoh ini mempunyai ilmu hitam? Sebagai seorang Beng Cu Hujian, Nyonya Beng Cu, Sudah barang tentu Ban Lohujian tak ingin bersikap kurang hormat. Ia segera manggut-manggut kepada semua orang sambil katanya. Silahkan duduk, silahkan duduk serintak para jago duduk kembali ke tempat semula. Sambil tertawa paksa Soh Hon Sim berkata lagi, Apakah Lohujian ada sesuatu petunjuk? Aku hanya merasa khawatir saja sehingga datang kembali untuk menjenguk mereka, Kalau toh mereka semua sudah segar kembali, Aku pun tak usah khawatir lagi. Legakan saja hatimu Lohujian, Pokoknya tengah hari besok ku jamin mereka tetap segar bugar tanpa kekurangan sesuatu apapun jua. Oleh karena ada janji tersebut terpaksa Ban Lohujian manggut-manggut sambil sahutnya. Baiklah kalau begitu. Buru-buru Soh Hon Sim berseru lagi. Tot yang sekalian, mari kita hantar kepergian Ban Lohujian. Tentu saja dia tak ingin kehadiran Ban Lohujian yang kelewat lama di dalam ruangan sidang tersebut. Maka dipimpin oleh Ketua Hoa San Pei Xiang Hon Hui Gadungan, Kembali kesembilan orang itu bangkit berdiri, Dan sebelum Soh Hon Sim menyuruh mereka, Kesembilan orang itu telah bertepuk tangan sendiri dengan ramainya. Setelah berada dalam keadaan begini mau tak mau Ban Lohujian harus beranjak juga dari tempat itu, Maka dia pun manggut-manggut kepada semua orang sambil katanya, Silahkan kalian duduk kembali. Ia membalikan badan lalu mengundurkan diri dari situ. Tengah hari Pohcun, Pertemuan puncak Bukit Hang San akhirnya diselenggarakan. Kalau kemarin di depan pintu gerbang perkampungan Kui Im San Cheng tergantung sebuah kain panjang yang bertuliskan, Menyambut kehadiran partai-partai besar menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San, Maka hari ini telah diganti dengan tulisan pertemuan puncak keempat dari sembilan partai besar. Sembilan partai besar sesungguhnya hanya merupakan sebutan yang sudah menjadi kebiasaan, Sebab dalam kenyataannya selain sembilan partai juga ditambah dengan satu perkumpulan yakni Kepang dalam menyelenggarakan pertemuan ini Tapi berhubung keluarga Ban dan Hang San tidak termasuk sebuah partai, Maka delapan partai ditambah satu perkumpulan tetap merupakan sembilan partai. Di depan perkampungan Kui Im San Cheng merupakan sebuah tanah lapang yang luas setelah memasuki pintu gebang, Di muka ruang tengah merupakan pula sebuah pelataran yang terbuat dari batu cadas. Berhubung perkampungan Kui Im San Cheng memang khusus dibangun untuk menyelenggarakan pertemuan puncak sembilan partai besar Oleh sebab itu bentuk ruangan tengahnya jauh berbeda pula dengan bentuk ruangan tengah pada umumnya. Di sisi kiri maupun kanan ruang tengah masing-masing terdapat sebuah serambi panjang yang sama lebar dan langsung berhubungan dengan dinding halaman kedua. Sementara sisi kiri kanan ruang tengah pun bukan terdiri dari dinding melainkan berupa jendela yang memanjang hingga mencapai lantai. Bila pertemuan puncak diselenggarakan, maka dengan membuka kedua bagian jendela panjang itu, Maka ruang tengah akan berhubungan langsung dengan serambi panjang di sisi kiri dan kanan ruangan, Ini berarti para hadirin yang menempatkan diri di serambi panjang, seakan akan hadir pula dalam pertemuan tersebut. Apalagi pertemuan puncak semacam ini memang diselenggarakan 10 tahun sekali, Otomatis setiap umat persilatan ingin mendapat kesempatan untuk turut menghadiri pertemuan tersebut, Tak heran kalau tamu yang berdatangan ke Bukit Hang San selama berapa hari belakangan ini tak terhitung lagi jumlahnya. Pertemuan puncak Bukit Hang San adalah pertemuan puncak bagi seluruh umat persilatan, Pintu gerbang perkampungan Kui Im San Cheng juga selalu berada dalam keadaan terbuka, Ini berarti selapa saja diperkenankan ikut menonton jalannya pertemuan. Hanya bedanya bagi mereka yang tidak memperoleh undangan maka tempat mereka hanya terbatas di pelataran serambil kiri dan kanan, Jika ingin memasuki ruangan tengah mereka harus dapat memperlihatkan surat undangan yang ditulis oleh penyelenggara pertemuan puncak ini atau dari 9 partai besar. Karena di atas undak-undakan ruang tengah dan sisi kiri kanan ruangan masing-masing disiapkan meja panjang yang dilapisi kain berwarna merah. Di meja sebelah kiri disediakan sebuah gulungan kain yang panjang serta alat menulis setiap tamu yang hadir diminta untuk mengisi nama masing-masing di atas kain panjang itu. Sedangkan di meja sebelah kanan disediakan beberapa papan nama yang terbagi dalam dua warna merah tua dan merah muda di atas kain warna merah tua tertulis tamu kehormatan, Sedangkan pada kain merah muda tertulis tamu undangan. Yang dimaksudkan tamu kehormatan adalah wakil dari 9 partai besar yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut serta para ketua perguruan dari partai-partai lainnya. Sedangkan tamu undangan ditujukan kepada para jago kenamaan yang mendapat undangan untuk menghadiri pertemuan puncak ini. Di belakang meja panjang berdiri pula empat orang petugas berbaju biru setiap tamu kehormatan maupun tamu undangan yang muncul di pintu gerbang dipersilahkan menulis nama dulu di meja sebelah kiri lalu orang petugas di meja sebelah kanan akan dipasangkan tanda pengenal tamu kehormatan atau tamu undangan pada baju masing-masing sesudah itulah mereka baru dipersilahkan memasuki ruangan tengah. Di ruangan bagian tengah terdapat pula sebuah meja panjang beralaskan kain berwarna ungu di sisi kiri kanan terdapat 6 kursi kebesaran yang khusus disediakan untuk tempat duduk dari wakil-wakil 9 partai besar. Di bagian bawah merupakan kursi-kursi bagi para hadirin tapi itu pun terdapat perbedaannya. Pada tiga deret pertama merupakan kursi bagi kehormatan kursi dengan alas kain merah tua ditambah meja kecil untuk air teh. Sedangkan deret di belakangnya merupakan kursi bagi tamu undangan kursinya beralas kain merah muda, tanpa meja untuk air teh. Diseram di panjang di sisi kiri dan kanan ruangan pun disediakan tempat duduk yang berupa bangku panjang bila bangku yang tersedia sudah penuh, maka tamu lainnya dipersilahkan untuk berdiri saja. Waktu itu, diseram di sebelah kiri dan kanan ruangan telah penuh hadirin para jago di pelataram pun sudah penuh dengan manusia pula hanya pada bagian kursi beralas kain merah tua tak nampak yang hadir. Biarpun tidak semua jago persilatan mau menuruti aturan, tapi berhubung pertemuan ini adalah pertemuan puncak bagi umat menuruti aturan pun tak akan berani menempatkan diri di ruang tamu kehormatan sebab mereka toh harus menjaga nama baik masing-masing untuk kelangsungan hidupnya di hari-hari selanjutnya. Di antara mereka yang hadir dalam pertemuan itu sebagai tamu kehormatan adalah Ketua Tiam Chong Petsia Yujin serta Ketua Sau Hoa Bun Hoa Siang Siang. Sebagaimana diketahui, perempuan ini memiliki rambut yang berwarna perak berhubung. Yang ia muncul pada hari ini dengan mengenakan kain kerudung putih yang menutupi wajahnya, alhasil semua orang menyangka dia adalah seorang nenek berusia 80 tahunan. Tapi yang paling menyolok mata adalah keempat orang dayangnya itu yakni Sau Hoa Hoa Cui Hoa, dan Ti Hoa mereka berempat turut memasuki bagian tamu kehormatan meski hanya berdiri di belakang majikannya dan tidak duduk namun berhubung keempat orang itu merupakan gadis-gadis berparas cantik, tak heran kalau banyak orang yang menengok ke arah mereka. Selain itu hadir juga Kicu Yew dari Lak Hab Bun, peluru baja Seng Bian Tong dari Hoa San Pei Dewa Bermuka Merah Lu Su Cheng dari Gobi Pei, Tong Bun Huan dan istrinya Chok Siu Gou dari keluarga Tong Dis Zucuan, Ong Tin He dan Song Jin Bin dari Kepang. Sedang di bagian tamu undangan boleh dibilang semua kursi telah terisi penuh, selain para wakil dari sembilan partai besar yang membawa serta anak muridnya orang-orang kenamaan desa antara provinsi turut hadir juga dalam bagian ini. Tentu saja hanya orang-orang yang punya nama atau kedudukan tinggi saja yang mendapat kursi di bagian tamu undangan itu berarti sekembalinya dari menghadiri pertemuan puncak ini, paling tidak mereka dapat mengibul atau menyombongakan diri di hadapan sanak dan teman titik. Andai kata ada pihak perusahaan ekspedisi yang ikut menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San ini, berarti pengawalan barangnya di kemudian hari akan berjalan lebih lancar, jarang terjadi perkara, karena orang-orang yang berniat mengincar barang kawalan mereka paling tidak akan berpikir dua kali sebelum bertindak. Siapa tahu perusahaan tersebut mempunyai hubungan dengan salah satu perguruan besar, sebab kalau tidak bagaimana mungkin bisa turut menghadiri pertemuan puncak tersebut. Apabila seseorang sudah dirong-rong oleh perasaan di juri, biasanya mereka pun enggan mencari gara-gara lagi, siapa sih ingin mendatangkan kesulitan buat diri sendiri menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San ini sering menjadi hiasan dinding di dalam sebuah perusahaan. Hampir semua hadirin telah tiba tinggal empat orang saja yang belum munculkan diri. Sedang tamu khusus yang diundang dalam pertemuan ini yaitu Sam Xiang Tai Hiap, Yeu Hualong dan Huay Lam Tai Hiap. I Hei Im Hang masih belum juga munculkan diri, menurut nada pembicaraan Sohon Sim Heap Pocu baru akan tiba setelah lewat tengah hari, di samping itu masih ada dua orang lagi yaitu Huancu Im serta Yap Ling yang menyaru sebagai seorang kacung buku. Dalam pada itu suara mercon telah dibunyikan berarti di luar pintu gerbang Kui Im Sao Cheng, pertanda bahwa pertemuan puncak segera akan dimulai. Menyusul bunyi mercon yang bertalu-talu dari luar pintu gerbang muncul serombongan manusia yang berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar. Orang yang berjalan di paling depan adalah seorang nenek berambut putih. Dia adalah tuan rumah penyelenggara pertemuan puncak kali ini, yaitu istri Bulim Beng Cu angkatan ke-1, ke-2 dan ke-3 Ban Xian Hang yang lebih dikenal sebagai Ban Lo Hu Jin. Di samping kiri dan kanannya menyusul putera-putrinya, Ban Xian Cheng serta Ban Hu Jin. Dengan tenaga dalam Ban Lo Hu Jin yang begitu sempurna, tentu saja ia tak perlu dituntun oleh putera-putrinya sebab hal tersebut itu hanya merupakan adat kesopanan saja. Menyusul di belakang Ban Lo Hu Jin adalah Ketua Golbi Tai Ching Im To Tiang, Ketua Heng San Pei Lo Tiong Go An, Ketua Pat Kwa Bun Hang Chi Ching, Ketua Lek Hap Bun Ki Chu Hao O Ketua Heng Gi Bun Chok Lip Sem Ketua Ruang dari Siaolin Pei Hui San Tai Su Ketua Butong PGLNG Cheng To Tiang serta Pejabat Ketua Kepang Kua Tiang Tai. Sebenarnya mereka berdiam di dalam perkampungan Kui Im San Cheng tapi berhubung pada saat pertemuan puncak diselenggarakan maka semua pintu penghubung dikunci rapat-rapat terpaksa mereka harus masuk melalui pintu gerbang. Baru saja rombongan itu melangkah masuk ke dalam pintu gerbang tempik sorak yang gegap gempita segera bergema. Memecahkan keheningan mereka langsung menuju ke pelataran lalu dari sana memasuki ruang tengah. Setelah berada di tengah ruangan Ban Lo Hu Jain baru mengangkat tangannya seraya berkata, Tot Tiang sekalian silahkan duduk. Dengan cepat Ban Sian Cheng dan Ban Hui Jin mengundurkan diri ke belakang. Dengan dipimpin oleh Ketua Hoa Sampai Sian Hon Hui, para ketua partai lainnya bersama-sama mengambil tempat duduk masing-masing. Menanti semua telah berada pada kedudukan masing-masing, Ban Lo Hu Jain baru memberi hormat kepada para hadirin sambil serunya. Terima kasih banyak atas kehadiran para tamu sekalian ke Bukit Hang San ini, terima kasih, terima kasih. Jangan dilihat usianya sudah mendekati 60 tahunan, ternyata setiap patah kata yang diucapkan olehnya dalam ruangan selebar ini, bukan saja dapat didengar secara jelas oleh setiap hadirin bahkan mereka yang berada di luar ruangan pun bisa menangkap perkataan tersebut bagaikan orang yang sedang bercakap-cakap saling berhadapan muka. Biarpun si nenek tersebut tidak bermaksud mempamerkan kesempurnaan tenaga dalamnya, tapi setiap hadirin toh merasa kagum juga atas kelihayannya, maka baru saja beberapa patah kata itu selesai diutarakan tempik sorak yang gegap gempita kembali bergema memecahkan keheningan. Ban Lo Hu Jain menunggu sampai semua orang berhenti bertepuk tangan kemudian baru berkata lebih jauh. Hari ini tanggal 5 Beulan 5 adalah pertemuan yang keempat kalinya dari sembilan partai besar di Bukit Hang San ini guna memilih Bulim Beng Cu, tentu saja dunia persilatan. Bukan hanya terdiri dari sembilan partai saja, namun berhubung selama 30 tahun terakhir ini pertemuan puncak selalu diselenggarakan oleh sembilan partai besar, maka hingga kini pun terdiri tersebut masih menuruh terus. Dalam hal ini, aku sebagai tuan rumah harus memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada partai dan perguruan lainnya. Sekali lagi tempik sorak memecahkan keheningan. Ban Lo Hu Jain berkata lebih jauh. Semasa mendiang suamiku Ban Xiao Hang masih hidup, berkat dukungan dari pelbagai partai besar, secara beruntun sebanyak 3 kali ia menjabat Bulim Beng Cu, sayang pada 5 tahun berselang ia telah berpulang ke Alembaka. Padahal jarak waktu itu hingga hari pertemuan masih ada 5 tahun, kemudian atas dukungan dari sembilan partai besar aku diangkat menjadi pejabat Beng Cu untuk tahun-tahun berikut dengan dibantu oleh Ketua Hoa San Pei dan Ketua Gobi. Sungguh beruntung 5 tahun yang berat dan penuh tantangan berhasil dilampaui dengan selamat, dan selama ini pun belum pernah terjadi sesuatu apapun hari ini batas waktu 5 tahun telah penuh, dan aku pun dapat memberi pertanggung jawaban kepada segenap umat persilatan serta arwah mendiang suamiku. Untuk itu, selanjutnya aku pun dapat melepaskan diri dari beban yang berat ini lagi. Kembali tempik sorak bergema memenuhi seluruh arna setelah menarik napas, Banlo Hujain berkata lagi. Pertemuan puncak yang diselenggarakan hari ini merupakan pertemuan puncak yang diselenggarakan sembilan partai besar untuk memilih Bulim Beng Cu, suatu peristiwa yang besar dan penting bagi segenap umat persilatan di dunia ini dan tak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh sembilan partai, karena sembilan partai tak lebih hanya mewakili pendapat dari umat persilatan di dunia ini. Tentu saja di antara saudara sekalian terdapat banyak jago di luar sembilan partai besar, misalnya ada ketua CIA dari Tiam Chong Pei, Hoa Bun Chu dari Sau Hoa Bun Tong Cheng Chu dari keluarga Tong Dis Zucuan dan lain sebagainya, mereka khusus diundang untuk menyaksikan jalannya pertemuan ini. Mungkin di antara para hadirin masih terdapat juga pelbagi jago dari perguruan lain yang tidak ku kenali, tapi yang jelas setiap orang punya kesempatan untuk berbicara serta mengemukakan pendapat masing-masing demi kesuksesan pertemuan ini. Nah, aku pun akan mengakhiri pembicaraan ini sampai di sini saja, Kini ku mohon Siang Totiang, ketua Hoa Sampai dan Ching Im Totiang, ketua Go Bipai tampilkan diri untuk memberi laporan atas hasil sidang rahasia yang semalam diselenggarakan. Selesai berkata, kembali ia mengundurkan diri ke tempat duduknya semula, sementara tepuk tangan yang meriah kembali bergema di angkasa. Siang Hon Hui dari Hoa Sampai dan Ching Im Totiang dari Go Bipai segera bangkit berdiri dan berjalan ke muka mimbar. Mula-mula Siang Hon Hui menjura dulu kepada para hadirin, kemudian baru ujarnya dengan suara lantang. Sebagaimana tradisi pertemuan puncak Bukit Hang San, sehari sebelum pertemuan puncak diselenggarakan, sembilan partai besar selalu mengadakan suatu sidang khusus untuk membahas calon-calon yang masuk. Tentu saja setiap partai besar di luar sembilan partai besar boleh juga mengajukan calonnya asal ditunjang oleh paling sedikit tiga partai lainnya. Dan menurut hasil penelitian kami, ternyata dalam pertemuan kali ini hanya ada dua calon yang diajukan kepada pihak panitia. Kedua calon tersebut semuanya berasal dari sembilan partai besar yaitu Sem Siang Tai Hiap Yeu Hua Hang serta Huay Lam Tai Hiap Hei Im Hang. Adapun partai besar yang mendukung Huay Lam Tai Hiap Hei Im Hang terdiri dari Butong Pei serta Petkwa Bun, sebaliknya partai yang mendukung Sem Siang Tai Hiap Yeu Hua Hang adalah Hua Sampai, Heng Sampai dan Heng Gibun. Kedua orang calon ini semuanya bernama besar dan merupakan pendekar sejati yang dihormati semua umat persilatan, oleh sebab itu pihak panitia menyetujui atas pencalonan mereka. Baik Huay Lam Tai Hiap Hei Im Hang maupun Sem Siang Tai Hiap Yeu Hua Hang, keduanya merupakan pemimpin dunia persilatan yang disanjung dan dihormati setiap orang, tak heran kalau tempik sorak yang gegap gempita segera mengiringi berakhirnya ucapan dari Siang Hon Hui itu. Menyusul kemudian Ching Im Tot Yang dari Gobi Pai memberi hormat pula kepada semua orang sambil berkata dengan suara nyaring. Sekarang Pinto akan melancarkan hasil persidangan yang semalam diselenggarakan dalam pertemuan tersebut. Kami telah menerima sepucuk surat yang dikirim oleh Sem Siang Tai Hiap Yeu Hua Hang. Ia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sepucuk surat, lalu ujarnya lebih jauh. Dalam suratnya Yeu Tai Hiap mewartakan bahwa ia sedang sakit sehingga tak mungkin bisa menghadiri pertemuan puncak ini, maka ia pun menolak pencalonannya sebagai bengcu periode ini, bahkan dalam suratnya ia memberikan dukungannya kepada Hei Tai Hiap sebagai calon tunggal, surat pribadinya dan menurut pemeriksaan sidang atas ketua Heng Sampai Liok Tionggo Anto Heng yang merupakan sobat karibnya, diperoleh keterangan bahwa Yeu Tai Hiap memang kondisinya lemah tak mungkin ikut pencalonan atas kejadian ini. Sembilan partai besar bersepakat untuk mengajukan Hei Im Hang Heu Tai Hiap sebagai calon tunggal untuk pemilihan bulim bengcu periode ini. Keterangan ini segera disambut para hadirin dengan dua sikap. Ada sebagian jago yang bertepuk tangan menyambut gelembira keputusan itu, tapi ada pula yang berkasak kusuk membicarakan persoalan ini dengan suara lirih. Terutama sekali si peluru baja Seng Bian Tong Sao Cheng Chu Tong Bun Huan dari keluarga Tong serta putri Ban Lo Hu Jin Ban Sian Cheng dan Ban Hui Jin sekalian. Mereka betul-betul merasa terkejut bercampur keheranan. Ternyata sebelum pengumuman ini mereka sendiri pun tidak tahu kalau Seng Siang Tai Hiap Hua Hang menolak pencalonan terhadap dirinya serta mendukung Hei Im Hang sebagai calon tunggal. Bukankah Seng Chiang Bun Jin, Ban Lo Hu Jin dan Gio Lip Seng sekalian telah mengetahui rencana busuk dari Hei Im Hang? Mengapa mereka tidak berusaha untuk menghalanginya? Paling tidak dari sembilan partai besar, ada lima partai yang berpihak kepada mereka dan bisa mengajukan keberatannya, dua setengah ditambah satu suara yang menolak. Bukankah pencalonan terhadap Hei Im Hang bisa digugurkan? Sementara itu Ching Im Toti yang telah berkata lebih jauh. Bila di antara para hadirin tak ada yang mengajukan usul atau keberatan atas pencalonan ini, maka secara resmi akan kami putuskan untuk mengangkat HWLM Tai Hiap Hei Im Hang sebagai bulim bengcu angkatan keempat dan upacara pengangkatan pun segera akan diselenggarakan. Tunggu sebentar. Mendadak dari balik kerumunan hadirin bergemas suara bentakan amat keras. Ching Im Toti yang segera berpaling ke arah mana berasalnya suara teriakan itu ternyata dia adalah seorang kakek bungkuk yang lengan kanannya kutung hingga tinggal ujung bajunya yang kosong. Orang itu mengenakan jubah panjang berwarna hitam pekat jidatnya melekuk ke dalam dengan batang hidungnya lenyap sepasang keningnya menonjol tinggi serta memelihara jenggot kambing berwarna merah boleh dibilang wajahnya jelek dan gerak-geriknya misterius. Ternyata tak seorang pun di antara hadirin yang mengenali orang tersebut. Boleh aku tahu siapa nama Toh Heng Ching Im Toti yang segera menyapa sambil memberi hormat. Begitu si kakek bungkuk itu bangkit berdiri tubuhnya langsung saja miring ke sebelah kanan ternyata kaki sebelahnya pinjang sambil mendahem dingin kakek itu berkata. Toti yang seharusnya yang kau tanyakan adalah pendapatku soal nama Toh bukan masalah penting? Pada dasarnya Ching Im Toti yang memang seorang tosu yang angkuh dan tinggi hati, hawa amarahnya segera meluap setelah ketanggur batunya sambil menarik muka segera ujarnya ketus. Apa pendapat Toh Heng memang menjadi kewajiban pintu untuk menanyakannya, tapi mengingat Toh Heng adalah tamu undangan dalam pertemuan puncak ini, paling tidak kau tentu seorang yang punya nama atau kedudukan dalam dunia persilatan, apalagi Toh Heng punya pendapat yang hendak disampaikan. Sudah sepantasnya bila kau sebutkan dulu nama agar semua orang bisa turut meniai, pantas atau berhakkah kau untuk mengutarakan pendapat dalam pertemuan ini, lalu apa salahnya kalau pintu menanyakan dulu namamu? Kakek Bungkuk itu segera tertawa seram. Heeh, 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 kau anggap hanya Cia Im Chu seorang yang menjadi ketua partai? Memangnya aku bukan seorang ketua partai juga? Cing Im Toh Tiang makin mendongkol, sahutnya ketus. Pintu tak ambil peduli kau adalah seorang Chiang Bun Jin atau bukan, pokoknya setiap orang yang ingin mengemukakan pendapatnya dalam pertemuan ini harus mengatakan dulu namanya, bila kau enggan mengemukakan identitas sendiri ini berarti kau cuma seorang manusia cecunguk yang takut diketahui orang, manusia macam begini apa gunanya ikut berbicara dalam pertemuan puncak? Dengan sorot metu yang tajam bagaikan semilu kakek bungkuk itu memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu bentaknya dengan suara dalam. Ching Im Chu kau lewat terus terang saja ku katakan aku masih belum memandang sebelah mata pun terhadap beberapa orang hidung kerbau dari Gobi Pei kalian selewatnya pertemuan puncak hari ini, aku pun ingin mencoba sampai dimanakah kehebatan ilmu pedang luapahang Tiam Hoat yang kau banggakan itu ingin kulihat kemampuan macam apa yang kau andalkan untuk bersombong diri di muka umum. Tak disangka lagi ucapan tersebut jelas merupakan umpatan dan tantangan secara terbuka, berubah muka Ching Im Toti yang setelah mendengar perkataan itu segera teriaknya dengan suara keras. Pinto sebagai ketua Gobi Pei Sudi bertarung melawan manusia kurcaci tanpa nama macam kau. Ketua Hoa Sanpei Siang Hon Hui buru-buru maju melerai setelah melihat suasana berkembang makin tegang dan panas, dihampirinya Ching Im Toti yang lalu katanya, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sementara itu Siang Hon Hui telah menjura pada kakek bungkuk itu sambil berkata bila loko hendak mengajukan sesuatu soal, nah katakanlah sekarang juga. Aku Yolengkong mengepalai partai Tiang Pek Pei, kedudukanku ini cukup berhak untuk angkat bicara bukan? Tiang Pek Pei jarang sekali melakukan suatu gerakan ke dalam wilayah Tionggan sebab kebanyakan anggota perguruan Tiang Pek Pei bekerja sebagai pedagang obat-obatan hingga sepanjang tahun mereka hanya melakukan pergerakan di bukit Tiang Pek Pei saja. Kendatipun mereka tak ada waktu senggang untuk mengembara di dalam dunia persilatan, kepandayan silat aliran Tiang Pek Pei justru sangat hebat dan luar biasa anggotanya pun amat banyak dan diketahui secara umum. Meskipun ketua Tiang Pek Pei Yolengkong sendiri belum pernah memasuki perbatasan, namun nama besarnya dikenal pula oleh setiap umat persilatan di daratan Tionggan setelah tertegun sejenak, buru-buru siang honhoi menjura seraya berkata, Oh oh rupanya Yoloko sudah lama ku kagumi nama besarmu, selamat berjumpa, selamat berjumpa. Ban Lohu Jin merasa terkejut pula, serentak ia bangkit berdiri sambil berkata, Maaf bila aku tidak mengetahui akan kehadiran Yol Chiang Bun Jin dari tempat yang jauh, bila pelayanan kami kurang memadahi harap dimaklumi, Yol Chiang Bun Jin, silahkan duduk di depan sini. Lohu Jin terialu memuji. Tapi tanpa sungkan-sungkan ia segera berjalan menuju ke bagian tamu kehormatan dan duduk di situ. Seorang daya yang berbaju hijau segera muncul menghidangkan secawan teh wangi sekali lagi siang honhoi menjura seraya berkata, Pertemuan puncak sedang diselenggarakan entah pendapat apa yang akan disampaikan oleh Yoloko? Silahkan saja diutarakan. Meskipun Hei Im Hang adalah seorang pendekar besar yang dikagumi setiap orang, sesungguhnya dialicik dan munafik, manusia macam begini tak pantas diangkat sebagai bulim bengcu. Diam-diam si peluru baja Seng Biantong bersorak memuji setelah mendengar perkataan itu, akhirnya perkataan yang tak berani disingkap oleh para ketua sembilan partai, diutarakan juga oleh ketua Tiang Pek Pei yang jarang sekali melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan. Sambil tertawa hambar siang honhoi segera berkata, Yoloko harus sadar, setiap perkataan yang diutarakan dalam pertemuan puncak dunia persilatan macam begini harus disertai dengan bukti yang kuat, atas dasar apa Yoloko menuduh Hei E. Tai Hiap licik dan munafik. Tentu saja aku berbicara karena punya bukti yang nyata, sepuluh tahun berselang gara-gara mengincar ilmu Sian Hang Chiang Hei Im Hang telah memancing adik angkatnya si jago berbaju hijau. Hauan Tai Seng pergi ke Bukit Pek Sik San dekat Telaga Cha Eho dan menjerumuskannya ke dalam jurang, manusia licik dan berbahaya semacam ini bagaimana mungkin bisa dicalonkan sebagai bulim bengcu. Perkataannya ini benar-benar merupakan sebuah berita kejutan yang menggemparkan seketika itu juga para hadirin dibuat tertegun setelah mendengar ucapan tersebut. Jago berbaju hijau Hauan Seng memang sudah sepuluh tahun hilang lenyap tak berbekas dari dunia persilatan, mungkinkah apa yang dikatakan merupakan kenyataan? Tiba-tiba dari serambil sebelah timur kedengaran seseorang berseru dengan suara keras. Ilmu Sian Hang Chiang yang dimaksudkan Yo Chiang Bun Jin adalah ilmu silat andalan Hang Lui Bun dari Lem Hei padahal si jago berbaju hijau Hauan Tai Seng bukan anggota perguruan Hang Lui Bun, mana mungkin ia menguasai ilmu Sian Hang Chiang. Ketika semua orang berpaling ke arah mana berasalnya ucapan tersebut, ternyata si pembicara adalah seorang lelaki kurus kecil yang bermata cekung, mukanya berpenyakitan dan burcat tapi nada pembicaraannya justru lantang dan kedengaran amat nyering. Betul ucap Yo Leng Kong, Sian Hang Chiang memang merupakan ilmu silat aliran Hang Lui Bun dari Lem Hei, tapi kepandaian tersebut sudah punah dari Hang Lui Bun sejak 100 tahun berselang. Pada 15 tahun yang lalu secara tak disengaja Hei E. Im Hang dan Huan Tai Seng berhasil menemukan sejilid kitab pusaka di dalam sebuah gua batu di Bukit Tuan San, ternyata dalam kitab pusaka itu tercantum dua macam ilmu sakti yaitu Sian Hang Chiang dan Lui Hwe Chi, sebagai sesama saudara angkat akhirnya yang seorang mendapat ilmu Lui Hwe Chi dan yang lain mendapat ilmu Sian Hang Chiang. Kau maksudkan Huan Tai Seng mendapat bagian Sian Hang Chiang dan Hei E. Im Hang men Lui Hwe Chi serulah lelaki berwajah penyakitan itu menegaskan. Memang demikianlah kenyataannya. Dari mana Hwo Chiang Bun Jin bisa mengetahui persoalan itu sedemikian jelasnya? Ketika aku sedang mengembara di daratan Tionggoan 10 tahun berselang, Hei E. Im Hang sendiri yang menceritakan kejadian tersebut kepadaku, apakah hal ini bisa salah? Terima kasih atas petunjuk Anda, lelaki berwajah penyakitan itu segera menjura. Tiba mencorong sinar tajam dari balik Matthew Lengkong, tegurnya keras. Sebenarnya loko? Waktu itulah lelaki berwajah penyakitan tersebut sudah duduk. Ia segera tertawa setelah mendengar pertanyaan itu, ucapnya. Aku cuma seorang prajurit tak bernama, aku pun bertanya lantaran rasa ingin tahu. Mendadak Sian Hang Hwi menyelah. Perkataan dari Yoloko hanya berdasarkan kata-kata kosong tanpa bukti yang kuat. Penilaian semacam ini tak bisa dipercaya dengan begitu saja. Kemudian sambil menjura kepada Ban Lo Hu Jin serta wakil dari sembilan partai besar, ia berkata lebih jauh. Ban Lo Hu Jin, toh tiang sekalian, bagaimana menurut pendapat kalian? Diam-diam si peluru baja Seng Biantong jadi curiga, ia segera berpikir. Kalau didengar dari nada pembicaraan Chiang Bun Jin, agaknya ia seperti membelai Hei Im Hong. Aneh, apa gerangan yang telah terjadi di sini? Tiba-tiba terdengar Yoleng Kong membentak keras, walaupun lengan kanannya telah kutung, namun dalam bentakan tersebut, ujung bajunya yang kosong mendadak menggulung jatuh satu. Sebagai umat persilatan yang rata-rata berilmu tinggi, para hadirin boleh dibilang memiliki ketajaman matu yang luar biasa, mereka telah melihat bahwa di antara gulungan ujung bajunya, tampak lima batang jarum terbang berwarna biru telah menancap di ujung bajunya itu, jelas sudah ada orang. Berniat membunuhnya dengan sambitan jarum-jarum beracun itu. Yoleng Kong sendiri pun seorang tokoh silat yang luar biasa, begitu ujung baju kanannya berhasil menggulung ke lima batang jarum terbang tersebut, dengan sorot metu yang tajam ia segera menoleh ke arah mana datangnya sambitan jarum tadi. Tampaklah sesosok bayangan manusia yang kurus dan jangkung sedang meninggalkan tempat duduknya di serambi timur sambil melarikan diri terbirik-birik. Yoleng Kong segera membentak keras. Kurang ajar, setelah berani membokongku, hendak kabur kemana lagi? Tiba-tiba ia melejit ke udara sambil menyambar ke depan dengan kecepatan luar biasa. Jangan dilihat langkahnya, yang terpincang-pincang seperti sulit sekali untuk berjalan, nyatanya ia bisa bergerak bagaikan seekor burung Raja Wali Raksasa, sekali lejitan ia telah melewati dan langsung mengejar ke arah bayangan hitam tadi. Bayangan manusia yang kurus lagi jangkung itu sempat berpaling setelah meninggalkan tempat duduknya, sewaktu melihat Yoleng Kong menyergap ke arahnya, dengan ilmu meringankan tubuh yang sempurna mendadak ia melompati pagar pekarangan lalu secepat anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur keluar dengan cepatnya. Tentu saja Yoleng Kong tidak membiarkan musuhnya kabur dengan begitu saja, sambil tertawa nyaring ia mengejar dengan cepatnya. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah berada puluhan kaki jauhnya dari posisi semula. Melihat kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Yoleng Kong serta bayangan manusia yang kurus ceking itu kembali semua. Tiba dua ini bagian ikga nyambung ke mana dua. Menangkan mereka tanyanya dan Tiong San merasa seakan-akan ia bermimpi. Benarkah ini suara Siang Cu yang berada dalam pondungannya? Telah lama sekali ia tidak mendengarkan suara gadis ini berbicara kepadanya sehingga ia hampir tidak percaya kepada telinganya sendiri apalagi karena gadis ini menyebutnya engkosebutan yang amat merdu dan sedap memasuki telinganya. Tentu saja aku berani dan dapat mengalahkan mereka jawabnya dengan hati berdebar-debar sehingga Siang Cu yang menempelkan telinganya ke dada pemuda itu dapat mendengar degupan jantungnya. Kalau begitu mengapa kau berlari-lari seperti orang ketakutan? Mengapa kau tidak melawan dan memberi ajaran kepada orang-orang kurang ajar itu? Mereka adalah utusan-utusan kaisar. Bagaimana aku dapat melawan mereka? Bukankah aku akan dicap pemberontak? Habis bagian ikga nyambungnya. Hang Chi Cheng dari Pahat Kwa Bun Ki Chu Ho dari Lak Hap Bun, Chiok Lip Sam dari Heng Gi Bun dan Kua Tiang Tai dari Kei Pang Serentak Bangkit berdiri kembali. Bersama-sama dengan Siang Honhui dari Hoa San Pai dan Cheng Im Totiang dari Gobi Pei yang berada di depan Serentak. Mereka angkat tangannya ke atas dengan wajah serius dan berseru bersama-sama. Kami setuju Hei Im Hang Li angkat menjadi Bulim Beng Cu angkatan keempat. Seruan ini segera disambut dengan tempik sorak yang gegap gempita dari para hadirin yang berada dalam ruang tengah, kedua sisi serambi maupun di depan pelataran, semua orang berseru memberi selamat atas terpilihnya Beng Cu baru mereka. Senin Bian Tong duduk terbelalak dengan wajah tertegun, kejadian ini tak pernah tersangka sebelumnya ia tak menyangka kalau Hei Im Hang bisa menangkan dukungan total dari kesembilan partai besar untuk mengangkat dirinya sebagai Bulim Beng Cu. Tapi dengan terjadinya peristiwa ini, rasa curiganya makin lama semakin mendalam pula tanpa terasa pikirnya. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu ketidakbersan terhadap para ketua dari sembilan partai besar. Sementara dia masih dicekam oleh pelbagai rasa curiga yang luap Ban Lo Hujan telah berkata lagi. Pertemuan puncak telah menetapkan Hei Im Hang, Hei E. Tai Hiap sebagai Bulim Beng Cu yang baru ini berarti pertemuan puncak pun telah berakhir. Terima kasih banyak atas kehadiran hadirin sekalian. Kembali semua orang bertepuk tangan dengan riuh. Suara mercon bergema amat ramai di luar pintu gerbang Kui Im San Cheng sebagai pertanda berakhirnya pertemuan puncak. Di samping kembali oleh Ban Lo Hujan, sembilan partai besar bersama-sama mengundurkan diri dari ruang tengah. Para jago persilatan yang turut menghadiri pertemuan puncak ini pun segera membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Ketika Ban Lo Hujan beserta rombongan memasuki ruang sidang di halaman kedua, So Hon Sim telah menanti di depan pintu dengan senyum di kulum, segera ujarnya. Ban Lo Hujan, Kiong Hi atas keberhasilanmu menyelenggarakan pertemuan puncak ini bisa selesai. Dengan begini Lo Hujan pun telah memberikan pertanggung jawabanmu kepada seluruh umat persilatan di kolong langit. O-O-O-O-O-O-O-O Ban Lo Hujan segera mendengus dingin. H-M-M, aku hanya berharap Soh Chong Kuan belum lupa dengan persetujuan yang telah diberikan. O-H, tentu saja, masa aku berani mengingkari janji terhadap Lo Hujan? Sambil tertawa dibuat-buat ia berpaling ke arah ketua sembilan partai dan katanya lagi. Sekarang, saudara sekalian boleh beristirahat dulu. Baru selesai ia berkata, Siang Hon Hui sekalian bersembilan benar-benar menurut perkataannya dan masuk ke dalam ruangan sebelah kanan. Mau apa mereka itu Ban Lo Hujan segera bertanya. Agaknya dia masih belum tahu kalau kesembilan orang ketua partai itu, ada tujuh orang di antaranya yang gandungan. Cepat-cepat Soh Honsim mengeluarkan sebungkus obat penawar racun dan berkata sambil tertawa. Apabila Lo Hujan kurang yakin, mari kuantar Lo Hujan untuk masuk ke dalam ruangan. H-M-M-M, Ban Lo Hujan mendehem. Soh Honsim segera melangkah maju ke depan sambil serunya lagi silahkan Lo Hujan. Ban Lo Hujan tidak banyak berbicara lagi, dia segera berjalan lebih dulu menuju ke ruang sebelah kanan diikuti Soh Honsim dari belakang. Ruangan di sebelah kanan ini terbagi menjadi ruang muka dan belakang, ruang bagian depan berbentuk persegi panjang dan sangat lebar sekali. Ketika Ban Lo Hujan melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut, dalam sekilas pandangan saja ia telah jumpai kesembilan wakil yang baru saja kembali bersamanya, kini telah tergeletak di atas tanah semua dengan matah, terpejam rapat-rapat dan kembali berada dalam keadaan tak sadar. Kejadian ini diam-diam mengejutkan hati, tanpa terasa dia berpikir. Heran, mengapa mereka benar-benar membaringkan diri ketika Soh Honsim menyuruh mereka pergi beristirahat? Jangan-jangan ada sesuatu yang tak beres? Lah sama sekali tidak tahu kalau orang yang terkena racun kekosan selamanya berada dalam keadaan tak sadar dan belum pernah cernih pikirannya, selain itu telah muncul tujuh orang. Gadungan yang mengikuti pertemuan puncak tadi, ketika kembali ke situ secara diam-diam pula mereka kabur lewat pintu ruangan sebelah belakang. Terima kasih telah menonton!